Halo Sobat ATR BPN, perlu diketahui bersama terkait pelaksanaan pertemuan puncak gugus tugas reform agraria atau GTRA Summit 2023. Terdapat pertanyaan dan jawaban yang telah menaruh rangkum berikut ya Sob. Apa sih GTRA Summit 2023? GTRA Summit 2023 merupakan pertemuan puncak dari rangkaian pembahasan lintas sektor yang difasilitasi melalui forum GTRA sebagai forum kerjasama lintas sektor. Apa sih yang menjadi aturan pelaksanaan GTRA Summit 2023? Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Tanggung jawabnya berupa penuntasan hambatan atas pelaksanaan program strategis nasional Reforma Agraria. Apa saja sih yang akan dibahas dalam GTRA Summit 2023? GTRA Summit 2023 mengangkat tema Transformasi Reforma Agraria, mewujudkan kepastian hukum, keberlanjutan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian dibagi menjadi empat subtema yang akan dibahas dalam kelompok kerja yang berteran penting dalam GTRA Summit 2023. Pogja pertama membahas terkait penguatan skema legalisasi aset pemukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar. Pogja kedua membahas terkait resolusi penyelesaian legal versus legitimate, BMN, BUMN, atau BUMD, kawasan hutan, pertambangan versus penguasaan masyarakat. Pogja ketiga membahas terkait arah kebijakan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi dan percepatan pemenuhan target sertifikat tanah transmigrasi. Pogja keempat membahas terkait percepatan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Dari rangkaian kegiatan yang diramu oleh keempat kelompok kerja sesuai dengan tema tersebut, maka telah terlaksana sembilan webinar, yaitu terkait kebijakan pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum, mengurangi permasalahan tanah transmigrasi, penguatan aset kawasan mangrove, problematika penguasaan lahan oleh masyarakat di atas aset tanah BUMN, atau BUMD, dan BUMN, atau BUMD, tantangan percepatan redistribusi tanah objek reforma agraria dari pelepasan kawasan hutan, kolaborasi tuntaskan permasalahan tanah transmigrasi, problematika penguasaan lahan oleh masyarakat di atas aset tanah BUMN, atau BUMD, strategi pemenuhan kewajiban alokasi 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sebagai sumber tanah objek reforma agraria, dan yang terakhir, penguatan skema kebijakan legalisasi aset di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar untuk kesejahteraan masyarakat. Siapa saja peserta Galera Summit 2023? Pesertanya yaitu Kementerian Lembaga Anggota Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia, Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan BPN Seluruh Indonesia, Kementerian atau Lembaga Terkait Dalam Reforma Agraria, Civil Society Organization, dan lain-lainnya. Dari seluruh rangkaian kegiatan GTRA Summit 2023 sejak awal hingga akhir, yaitu kick-off meeting, webinar, FGD, serta forum puncak pada 29 hingga 31 Agustus 2023, maka akan disepakati pada Deklarasi Karimun sebagai bentuk komitmen seluruh pihak terkait demi menyukseskan transformasi reforma agraria, mewujudkan kepastian hukum, keberlanjutan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Transformasi Reforma Agraria, bukti negara hadir untuk masyarakat. Mari berkolaborasi!